Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dikkatakan seorang lelaki itu yang betul-betul jantan Ar-Rajulu disinatnya bukanlah kita tapi jantan Seorang yang betul-betul jantan itu adalah bukan orang yang tahu Bagaimana membagikan dunia Lalu dibagi-bagikan, dipisah-pisah Bukan orang yang membeda-bedakan dunia, membagikan dunia Tapi orang yang tahu bagaimana cara mengendalikan dunia Bukan orang yang membuang dunia Tapi yang mampu bagaimana menggenggam dunia Menguasai dunia Itu menguasai Dunia boleh datang Tapi jangan menguasai dirimu Engkau yang harus menguasai dunia ini Iya, jangan ngerjain kamu Kamu yang ngerjain dunia Kamu yang jadi majikan dunia Bukan dunia menjadi majikan kamu Lalu kamu menjadi jongosnya Disuruh apa saja mau Ada seseorang kaya Tentara dia Pangkatnya kolonel lah Di Indonesia ini Dia pengusaha juga kaya Kalau ada orang datang habis maghrib Mau nyetor uang Sorry Malam bukan waktunya urusan uang Besok saja Sekarang urusan aku dengan Tuhanku Ada gitu Hebat kan Ternyata masih ada Hebat Dia gak takut kok Kalau memang rezeki saya datang Pasti datang kok Sekali saya melupakan Tuhan Saya akan dilupakan oleh segala-galanya Itu aja Silahkan bisnis Tapi jangan sampai kau dikuasai dunia Tentutin aja dunia nih Rezekinya waktunya datang Rezekinya pasti datang Jangan takut Itu Malam urusan kamu dengan Tuhanmu Siang cari makan Malam buat berselimut Ya Merenungi diri malam hari Bukannya untuk cari uji Ada aturannya kan begitu Allah bikin siang untuk apa Untuk cari makan kan Yaudah siang Kalau malamnya sudah Bukan waktu cari makan Gak ada urusan duit Kata Syekh Zeruk Mengatakan Dunia ini seperti ular Persoalannya bukan Bagaimana membunuh ular Bukan Tetapi persoalannya adalah Bagaimana kita Memegang ular itu Menguasai ular itu Tetap dia sebagai ular Bukan membunuh ular Bagaimana menjinakkan ular Menaklukkan ular itu Begini Saya katakan lebih jelas Nafsu itu Gak usah dibunuh Karena masa mati ya nafsu Kapan menafsu matinya Akan mati bersama Kematianmu Selagi kamu musuh hidup Maka nafsu masih tetap hidup Dan tugasnya selalu Menggoda kamu Yaudah sudah Nafsu dipelihara saja Tetap dia nafsu Tapi kita menguasainya Minimal ya Volumenya diperkecil Jangan mengganggu Jangan ngeresokin Ini kata Memajaruk seperti itu Dan memang Saya urai Ini betul Bukan membunuh Nafsu itu Enggak Ya dunia juga Termasuk bagian dari Nafsu juga Jadi ya Dunia juga sama Bukan lalu Rumah dibakar Duit dibakar Semuanya Lalu kamu Hidup Tanpa punya apa-apa Enggak us Bukan begitu Caranya Ya biarkan saja Harta itu ada Tapi bagaimana Anda bisa Memanage harta itu Dengan baik Kan begitu Kesalahannya Sehingga Bermanfaat untuk dirimu sendiri Bermanfaat untuk orang lain Bermanfaat untuk dirimu sendiri